Intro Oke what's up guys Kembali lagi di channel youtube Ineta Geris Welcome back to our channel Kita sekarang lagi kedatangan motor CBR250RR ya guys Jadi motor ini mau kita maintenance dan service di motornya Untuk yang penasaran kayak gimana service di tempat kami Langsung saya guys ikutin untuk video ini ya guys Jadi kita disini awal-awal kita akan buka dulu untuk jognya Disini ada bubaut ya disini Yang sembuh disini kita buka dulu untuk bongkar di jognya ini guys Lalu kita bongkar juga di bagian ini untuk membuka tankinya ini guys Jadi ini step by stepnya dari awal dari buka jog untuk tankinya Lalu kita akan lihat untuk bagian filter udaranya ya guys Jadi box filternya ada di dalam Jadi kita akan service juga pembersihan untuk area filter udaranya guys Terus pantangin ya guys untuk channel kita Oke guys Jadi ini tanki sudah kita buka ya guys Jadi kita buka tankinya itu gak perlu dibuka sampai diturunin gitu Jadi ini kita langsung di Pegang aja dia guys Jadi ada pegangannya langsung cuma dipegang saja Yang penting kita fokus dulu nih di bagian ini Nah ini kita lihat disini ada komponen bagian ecunya nih guys Ini kita lihat ini kotor banget ya guys Jadi ini motor kita akan service Agar dia gak debuan seperti ini guys Oke guys terus saya pantangin Jangan di skip untuk video ini Check it out Oke guys jadi disini kita lihat disini ada filter udara Disini ada velocitynya Ini velocitynya ini masih standar ya guys Kalau standar itu memang seperti ini Memang seperti terlihatnya itu pincang guys Oke ini kita akan kita akan buka Untuk buat-buatnya juga kita akan buka satu persatu Oke guys ini kita bisa lihat ya guys ya Ini kotor banget Untuk filter udaranya ini juga kita akan kita bersihin Lalu kita lihat juga disini di bagian throttle bodynya nih Kotor banget ya guys Ini juga kita bakal clean up juga Untuk box filternya ini juga kita bakal clean Lalu di bagian filternya juga kita akan clean juga Oke guys pantangin aja untuk step by stepnya Video kita ya guys Oke guys jadi tadi kita lihat di filter udara itu kan sudah ada Oli ya guys ya untuk yang menempel itu Nah disini juga kita lihat Oli juga naik kesini Nah ini sebenarnya kita harus menyesuaikan untuk takaran olinya guys Untuk oli mesin itu sesuai dengan takarannya dia Walaupun dia itu motornya board up Sesuaikan saja guys Ya Oke langsung aja kita akan membuka bagian ini Lalu kita akan bersihin untuk throttle bodynya guys Karena disini olinya sudah sampai naik disini guys Ini bener-bener gak bagus banget ya guys ya Jadi perhatikan untuk takaran oli di motor kalian ya guys Ini dia prosesnya Nah yang lalu kita ketemu sama ini dia Throttle body Throttle body ini kita akan service juga ya guys Ini kita lihat ada oli nya nih Lalu nanti juga kita bakal cek nih di bagian businya juga guys Jadi terus aja pantengin untuk video kita Untuk mengetahui step by step nya Jadi kita sekarang mau buka bagian throttle body nya nih guys Untuk ini injector nya dia Ini trutle nya ini tidak pakai tali gas ya guys Jadi ini sudah memakai teknologi throttle by wire Lalu di CBR ini juga mempunyai 3 model riding Jadinya itu comfort, support, dan spot plus Sekarang kita mau buka bagian throttle body nya dulu Untuk selang version nya ini sudah kita lepas Untuk soket-soket juga kita lepas dulu Soket-soket juga kita lepas Jadi kita lihat disini ya guys ya Ini kotor banget guys Di bagian dalamnya nih Nah ini soket dari throttle by wire nya guys Dan ini injector nya dia ada 2 Oke kita lihat disini Oke ini juga kotor banget ya Jadi ini kita bakal proses untuk pembersihan di bagian throttle body nya juga guys ya Jadi pembersihan throttle body itu bagaimana sih yang tepat Agar tidak sampai keluar kode error ya guys ya Untuk bagian throttle body nya Biasanya disini paling sensitif sekali guys Apalagi ini memakai throttle by wire guys Jadi pantangin aja untuk video kita Cara pembersihannya ya guys ya Oke guys stay tune aja untuk video kita Let's go Oke guys ini dia proses dari pembersihan filter udaranya ya guys ya Jadi ini extra sabar untuk bersihinnya Agar dia totalitas gas bersihinnya guys Jadi kalau ini dia masih kotor seperti ini Masih bisa dibersihin ya guys ya Kecuali dia sudah kena oli Baru wajib namanya itu untuk ganti filter udaranya ini guys Jadi kalau teman-teman juga mau ganti untuk pakai filter udara yang racing Itu juga rekomen banget ya guys jadi disini kita gampang banget untuk bersihinnya guys Terima kasih telah menonton Oke guys jadi disini filter box filter ini kita cuci seperti ini ya guys ya Jadi kita gak pakaian untuk bensin untuk bersihinnya ini guys Jadi ini bener-bener kita memakai air ya guys ya Sama ini ada campuran degraiser nya juga disini ya guys Jadi aman ya guys ya untuk karet-karetnya dia Untuk sil-silnya dia kalau kena air sama degraiser nya ini ya guys Jadi pantangin aja terus untuk step by step Pengerjaan di bengkel kami ya guys Oke guys jadi disini kita lihat Untuk pembersihan di throttle body nya guys Bisa dilihat itu guys Kotor banget ya guys ya Jadi ini kita akan bersihin ini guys Terlahan ya Oke itu kotorannya bisa dilihat guys Nah ini dia juga dibaliknya juga guys Ini juga dipersihin guys Jadi ini langkah yang paling tepat Apabila kita tuh untuk service ya guys Jadi throttle body ini Langkah baiknya tuh dibuka juga guys Tapi ingat hati-hati ya guys ya Untuk sensornya dia Karena sensornya dia tuh sangat-sangat sekali guys Nah itu kotorannya tuh kelihatan ya guys ya Nah itu guys Jadinya Kita tuh tidak Tidak sampai untuk Disemprot sampai ke dalam-dalamnya itu guys Agar tidak mempengaruhi sensor-sensor dari TPS nya dia ya guys ya Dan tonjokkan idle nya dia itu Biasanya tuh ada yang di dalam itu tuh Itu jangan sampai kita semprot sekali Untuk bersihin throttle body nya guys Itu bisa menyebabkan error di bagian Echu nya juga guys Nah jadi kita gitu kita lihat Ini sudah bersih kita lihat Nah ini juga kita bersihin juga Di luar-luarnya juga kita bersihin ya guys Oke coba kita lihat ya Untuk hasilnya Nah ini Sudah kembali bersih lagi ya guys ya Oke guys Jadi disini kita lihat box filter udaranya Yang tadi kita lihat itu tuh Yang udah di cleaning Nah sekarang ini Persep itu di keringinnya guys Ini dia Kita masukkan udaranya guys Di luar-luaranya juga Di luar-luaranya kita cleaning Nah ini untuk kita Bukan di luar-luaranya ya Nah ini sampai jumpa Sampai jumpa dari Pelagian dari besokan ini guys Jadi itu aja Setelah kita lihat Terus di video kita Oke guys Sekarang kita akan coba Untuk lepas di Busi nya guys Jadi nanti kita akan cek juga Bagian busi Apakah dia masih bagus Atau tidak Itu juga kita akan cek juga guys Ini ke busi nya guys Masih panas guys Oke guys Jadi untuk Kunci busi nya Dari TBR250RR ini Juga beda ya guys Dari kunci-kunci yang lain Dia tuh lebih Ramping guys Oke guys Kita lihat disini guys Kalau pengapian nya Bagus banget ya guys Ini pengapiannya bagus Tapi kita lihat juga disini Ini masih bagus banget guys Pengapiannya guys Elektroda nya juga kita lihat Oke bagus Ini kita bersihin juga nih guys Bagian ini guys Oke Kita lihat disini Masih ada kotoran ya guys Nanti kita bersihin juga guys Pengapiannya disini Kita lihat Bagus ya guys Untuk pengapiannya Oke Kita akan bersihin aja guys Langsung saja kita bersihin guys Check it out Oke guys Jadi itu dia proses dari Pembersihan dari busi nya ya guys Jadi maaf dulu Kalau suaranya agak berisik guys Jadi disini kita lihat Ada ngodong-ngodong nih Terus disini juga kita Dipingir jalan guys Jadi Tolong dimaklumin ya guys Kalau ada Suara-suara yang Mengganggu guys Ya Jadi pantangin aja terus Untuk video kita Step by step Untuk pengerjaan Service dengan overallnya guys Oke guys Ini sudah kita Pasang lagi Kembali untuk businya Sudah kita bersihin Ini estimasi pengerjaan ini Sekitar Satu setengah jam ya guys Jadi Untuk step by step nya Mata gendanya dulu guys Disini Kita sudah selesai Untuk bersihin busi Lalu Kita akan pasang Untuk bagian Trattle body nya juga guys Oke Cep busi Sudah kita masukin Ini karet nya juga Sudah kita Pasang kembali Gimana Fran Sempit 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 ya Oke guys Jadi disini Di neteggerit Batu bulan Disini Kalau teman-teman Yang mau kesini Sudah tahu Pasti mekanik Dari Kupang ya guys Ini namanya Fran Motor mekanik kita Di cabang Batu bulan ya guys Jadi Bisa langsung saja Konsultasikan Semua Problem Kehidupan Atau motor kalian Bebas ya guys Jadi bisa dia jatuhat juga Jadi dia bisa 24 jam guys Oke Gas kan Gimana? Gas kan Oke siap Siap Oke guys Jadi buat teman-teman Yang mau kesini Sama anaknya Juga bisa ya guys Disini Ada Ada odongnya disini guys Jadi Ada motor airbag Ada mobil Ada mobil Jadi semua ini lengkap banget ya guys Jadi ini ada di samping Bekel kita guys Jadi Oke Oke Sampai